Do Semua perhatian yang kamu berikan ke aku Itu sangat menunjukkan Kalau kamu itu cinta sama Oke apa ya? Tadi saya udah konfirmasi ke pelukis itu Pelukis itu bilang dia cuma lukiskan wajah pria yang sesuai sama imajinasinya putri Laki-laki yang sesuai imajinasinya putri Jangan-jangan orang yang perkosa dia Oke Besok saya akan kumpulkan direksi saya dan kamu saya akan perkenalkan sama mereka Baik pak Kalau begitu saya pamit Sampai ketemu Sampai ketemu Gua yakin Zen bakalan bantu gua di perusahaan ini Sampai ketemu Kamu tuh ngapain sih? Nyari orang yang ada skets sewajah itu Maunya apa? Hmm Ya Ya gitu ma Gak tau kenapa sih Mungkin bawaan hamil Terus nanti kalo udah ketemu orangnya Mau minta foto kali biar Uthun udah ngeces Jangan bohong lu put Gak mungkin gak ada alesannya Lu jujur aja Gak Gak capek Ustirahat Bud Lu besok ke kantor lagi ya Tadi BDO nya dateng Dia udah ngejelasin kenapa dia telat Gak Gak mama gak mau Mama gak mau ketemu orang itu lagi ah Mama jangan kayak gitu loh ma Mama mesti ngobrol dulu sama dia Biar mama tau visi misinya tuh besar banget buat perusahaan Lagian kita butuh orang yang kepalanya tuh bener-bener pengen majuin perusahaan Bukan Kayak boneka cutter yang gak jelas Yang gak jelas perusahaannya jadinya Saya gak nyangka Kalo Mutia sampe nyuruh saya melakukan hal itu Gita Tadi itu juragan istri tuh kayak bingung Non putri itu nyari seseorang Lewat heppigram-heppigram apa gitu Emang non putri nyari siapa sih? Gita Kok malah ngelamun kamu mikirin apaan sih? Terus kamu kenapa tadi siang pergi gitu aja? Oh itu Tadi Gita Jadi ketemu Mutia Kenapa? Ya Setelah kita pikir-pikir Gita gak mau ketemu sama Mutia ngeri Amu ngeri Iya Hmm Saya harus cari tau dulu Siapa orang yang ada di sketsa ini Sebelum saya bisa ngelakuin sesuatu Saya gak mau Saya salah kira pas saya mau nyerang si putri yang polos itu Tapi saya harus gimana ya? Saya tau orang yang tepat buat saya kasih tugas ini Kalau memang kamu bisa bantu Tete untuk kebal semua rasa sakit hati Tete sama keluarga Juragan Tete akan mengikuti semua kemauan kamu Siap-siap buat tes berikutnya ya Gita Ambu Ambu Kita sih emang bawahannya mereka ya Tapi kamu bukan perlati kita Tete harus tau semua masalahnya mereka atau Ambu? Kamu tuh kenapa sih? Kok kayaknya benci banget sama keluarga Juragan Kamu tuh kenapa sih Gita ada apa? Yang harusnya nanya Tete Gita Ambu Tete kenapa sih baik banget sama keluarga mereka Padahal jelas-jelas kita tes lalu ditindas sama mereka ada apa sih Ambu? Kita kerja lagi aja Siapa ya? Siapa ya? Halo? Untan ini siapa ya? Ini Tia Tia Oh Mas Masih mau deket sama saya kan Gita? Yang mau aku Mutia Kalau gitu kamu siap-siap ya buat tes berikutnya Emangnya apa tes berikutnya? Good girl Saya minta kamu cari tau siapa yang dicari sama Putri Yang sketsa wajahnya banyak diposting di Happygram Puntan Mutia tapi saya gak tau Ya cari tau Ya cari tau dong Ya cari tau dong Kan kamu punya adik yang jadi suami pura-puranya si Putri Masa gitu aja gak bisa sih? Gita Gita Oh Aduh tapi Tapi gimana ya? Katanya mau balas dendam sama keluarga jururga Tapi kamu disuruh gini aja gak bisa Udah lah Gak usah Saya salah kayaknya minta tolong sama kamu Soalnya mental kamu itu cuma bisa manfaatin orang aja Saya yakin kok Kita pasti akan lakuin apa yang saya minta Kita tunggu aja Do Ini udah banyak banget loh yang ngirimin ke aku Katanya Ada yang mirip Tapi Ini diliat juga gak ada yang mirip lah Kamu nyimpen apa di lemari? Hmm? Enggak, gak ada Gak ada kok Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Kenapa sih? Ini bukan punya aku loh Ini buat apa? Itu punya non putri sekarang Ya jadi kan Non putri itu sempet bilang kalo Non pengen foto ini maternity ya kan Terus pake baju yang Bagus yang gaun kayak prinses-prinses gitu Ya udah Pas non putri ngomong kayak gitu saya beli deh Buat jaga-jaga aja persiapan Nanti kalo ada waktu yang pas Baru Nanti non putri foto-foto maternity nya Oh So sad banget Hati-hati non Jangan main-main sama hati Semua orang cuma bisa bilang hati-hati ke aku Termasuk kamu Tapi mereka dan kamu Sama-sama gak tau Betapa besar makna kata hati-hati itu buat aku Do Semua perhatian yang kamu berikan ke aku Itu sangat menunjukkan Kalo kamu itu cinta sama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.